Intro Kabar kurang mengenakan saat ini sedang menimpa Ashanti yang ketika baru pulang dari Turki menemukan dirinya akhirnya positif Covid-19. Tentu saja hal ini membuat Ashanti bersedih karena ketika justru sedang membutuhkan bantuan support moral justru netizen memberikan komentar negatif atas apa yang menimpanya saat ini. Dan sebagai bagian dari keluarga, Chris Dayanti yang juga mengetahui bahwa Ashanti terkena dan positif Corona setelah pulang dari Turki pun memberikan kata-kata semangatnya kepada Ashanti agar lekas sembuh dari positif Corona. Berikut ungkapan dari Chris Dayanti. Jadi memang H-2 sebelum mereka pulang dari Turki, memang saya concern sekali, saya setiap hari insya Allah saya menyapa keadaannya Aurel karena memang kondisinya dia cepat capek. Dan dia mengeluh, aku gak ngapa-ngapain Mimi, tapi kenapa aku capek? Iya, beda kalau perempuan hamil itu membawa badannya aja udah susah ya, ke toilet aja juga udah berat gitu. Apalagi harus pindah hotel, harus check-in, check-out, jalan, terus buka koper lagi, bongkar packingan lagi. Itu kan walaupun banyak asisten yang berangkat, tapi kan juga meletihkan kan belum lagi 16 jam perjalanan. Jadi saya memang concern sekali terhadap kesehatan Aurel dan Alhamdulillah sampai dia landing pun langsung saya tanya dan Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi memang sedang menyelesaikan karantinanya di Hotel Syahid dan Alhamdulillah yang penting dianya juga benar-benar bisa menggunakan waktu karantina ini untuk benar-benar bed rest. Itu yang penting. Kalau mungkin gak sini mendengar kabarnya, Bunda Syafi juga COVID-19, juga dikabarkan COVID-19. Kalau saya tanya kabar-kabar, saya gak, bukan kapasitas saya untuk tanya-tanya kabar apakah itu sakit atau enggak. Saya hanya menanyakan kondisi Aurel memang selama karantina karena memang dia harus memulihkan kondisinya lagi kan. Nah, baru saya tahu dari berita di media kalau Ashanti positif COVID-19. Jadi memang ya tidak bisa dipungkiri, memang kondisi orang, kondisi badan manusia semua berbeda-beda. Jadi ada yang sehat, ada yang gak kelihatan, ada yang gak terindikasi sakit atau apapun, tapi mungkin terkontaminasi akibat mutasi di pesawat dan lain-lain. Ini itu bisa terjadi. Jadi ketika sedang dites, ditracing di airport kena, ya gak bisa dipungkiri. Memang kondisi di airport juga overlapping manifest penumpang datang ribuan. Jadi kita gak bisa menyalahkan siapapun. Satu, yang penting Ashanti sudah menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya untuk karantina, itu udah, buat saya itu udah luar biasa. Tapi abis ngeliat luar biasa ayah kan kerjainnya ya? Karena-kara biasa uniknya seperti apa? Memilih untuk tidak ikut? Oh enggak, banyak. Kan saya sudah sampaikan di depan bahwa banyak hal yang membuat saya dan suami memang tidak bisa berangkat. Gitu ya. Jadi memang beberapa alasannya, karena memang suami juga belum bisa menyelesaikan pekerjaannya dan saya memang ada tanggung jawab juga dari kepartaian dan juga di legislatif yang memang tidak membenarkan saya untuk tugas ke luar negeri sampai Januari ini. Jadi memang kita memutuskan untuk gak ikut, karena memang ada tanggung jawab-tanggung jawab yang memang harus diselesaikan. Saya gak tanya kondisinya, saya cuma ingetin dia untuk tidur, tidur, tidur Ashanti gitu. Ya karena memang kadang kalau mengklaim dirinya, aku gak sakit, aku gak ada gejala, tapi memang harus istirahat ya. Namanya isolasi ya, dan isolasinya Ashanti pun juga di rumah sakit isolasi yang dipilih ya, yang merujukan. Jadi memang tidak ada hal yang salah di sini. Maka ketika Ashanti dipastikan terkena virus corona yang kedua kali dan untuk yang kali ini baru saja pulang dari Turki, tak pelak banyak hujatan yang ditujukan kepada dirinya. Ashanti pun mengatakan bahwa dengan kejadian ini, dirinya mengetahui mana kawan yang benar-benar kawan di saat sedang terjatuh dan mana yang tidak. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Ashanti pun mencurahkan isi hatinya. Berikut ungkapannya. Buat kalian yang mencaci di saat kondisi aku lagi begini, aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan. Kalian gak pernah tahu alasan seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi begitu ringan menghujat. Kalian tidak pernah tahu isi hati orang, lalu bisa seperti yang paling paham, kita pergi juga bukan murni liburan. Ada hal-hal lain. Kita rencana pergi juga sebelum tahu ada virus baru dan di saat memang udah banyak orang yang pergi-pergi juga. Kita ikuti aturan dan prosedur setelah berpergian pun, kalian hujat dengan seenak-enaknya, tanpa memikirkan perasaan orang yang kalian mungkin gak tahu kondisi hati, sikis, dan lain-lainnya. Kasus COVID tiap hari bertambah dan bermutasi selama dua tahun ini. Dan kita gak pernah tahu sampai kapan. Jujur sedih ya. Lihat bagaimana kalian begitu mudah mencaci orang lain, yang bahkan kalian tidak tahu kenapa orang tersebut harus pergi, apa alasannya, bagaimana, dan lain-lain. Kecuali saya kabur saat positif. Kecuali saya diam-diam pulang ke rumah. Saya bahkan diam di rumah sakit dari kemarin. Supaya tidak terjadi kegaduhan, nanti dibilang diam-diam aja positif. Saya tulis saya positif, dibilang klarifikasi. Jadi tahu juga mana yang benar teman dan yang bukan. Yang selalu komentar tanpa bertanya dulu alasan kita. Mungkin aja suatu saat, yang menghujat, yang nyingir, yang seuzon, ada di posisi kita, dan baru bisa merasakan apa yang kita lalui. Bisa aja sewaktu-waktu kalian yang mengalami ini. Ini musibah sakit, pasti semua nggak mau dan bisa kena di mana aja. Kecuali virus ini udah di mana-mana, dan virus baru pun selalu ada, dan udah ada, dan bermutasi. Sampai sini pun kita karantina dan isolasi, nggak kabur, nggak kemana-mana, dan ikutin prosedur yang ada. Lagi sakit pun masih disakitin. Udah dua tahun COVID berjalan, dan nggak tahu sampai kapan. Ada yang harus kerja, ada yang harus sekolah, ada yang harus ketemu keluarganya karena kangen, ada banyak hal lain. Kalau kalian ada rezeki lebih, pasti akan mengikuti keinginan kalian selagi mampu. Hak kalian mau pergi atau mau di rumah aja. Setahun pertama, kita benar-benar berdiam diri di rumah. Lalu setelah setahun, baru ke Turki buat berobat, karena Singapura ditutup saat itu. Untung pulang negatif, jadi kalian nggak buli. Sekarang pergi lagi dengan tujuan lain, dan pulang positif langsung isolasi, masih salah juga. Kalau niatnya liburan atau mau happy-happy, ngapain berapa tahun ini bolak-balik ke Turki terus? Mending ke US, Eropa, dan lain-lain. Artinya, ada sesuatu yang penting buat kita kan? Toh negara lain udah banyak yang buka. Lagian, kalau orang lain mau pergi, mau kemanapun itu, hak masing-masing. Kita semua juga harus move on. Yang penting ikutin aturan. Misalnya pulang ya karantina. Sakit ya isolasi ke rumah sakit. Apa yang salah? Orang yang jari-jarinya aja jahat. Gimana mulut dan aslinya ya? Sekali lagi, kalian nggak pernah tahu rasanya lagi sakit isolasi? Harus stress drop? Bukan karena penyakit, tapi karena bacain komentar-komentar kalian yang sangat-sangat menyakitkan. Atau yang nyinyir tanpa tahu sebabnya? Doin aja. Doin aja. Semoga aku selamat melewati ini dan bisa mendoakan balik yang baik-baik buat kalian yang udah menggujat. Saya udah dua kali vaksin. Alhamdulillah, yang kali ini gejala ringan. Tidak seperti yang dulu kena. Mungkin karena udah vaksin juga ya. Lalu ini omikron. Atau bukan, saya juga belum paham. Intinya pas PCR positif COVID. Saya langsung isolasi di rumah sakit dan semua yang berdekatan grup kami ke Istanbul semua karantina di hotel sesuai aturan pemerintah. Dan PCR dua kali terakhir di Istanbul pun negatif. Sekarang yang dirasakan hanya flu biasa dan sedikit batuk. Saya masih bisa chat dan lain-lain. Karena keadaannya, Alhamdulillah, masih baik. Walau masih dipantau dokter karena ada autoimun. Beda sama awal dulu kena sebelum vaksin. Parah sekali sampai masuk ICU. Berarti menurut saya, vaksin ini efektif sekali. Nanti aku share detail ya, buat yang mau tanya apa yang dirasain dan lain-lain. Karena takutnya kalian mikir ini flu atau biasa ternyata positif tapi kita nggak sadar. Terima kasih buat doa dan perhatian kalian ya. Aku terharu. Bagaimana kalian yang mendoakan, dan mensupport, dan belain sampai segitunya padahal kita nggak saling kenal. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan dan ketulusan hati kalian. Aku bawa kalian supaya yang mendoakan aku ke dalam sholatku. Semoga kalian dijauhkan dari yang tidak baik dan selalu diberi kesehatan. Sekali lagi makasih buat doa dan perhatiannya. Kabar jika Ashanti positif corona setelah pulang dari Turki membuat pihak Kementerian Kesehatan pun angkat bicara yang membenarkan dengan adanya berita tersebut. Selain Ashanti, terdapat delapan orang yang juga positif corona yang masuk dalam rombongan Ashanti saat pergi ke Turki. Jadi, kami hanya menyampaikan ya, memang dari hasil kemarin proses karantina pada satu penerbangan yang berasal dari Turki, itu didapatkan 15 orang positif COVID-19. Karena memang kita tahu aturan pelaku perjalanan luar negeri, kalau pulang dari luar negeri, itu harus menjalani tes walaupun sudah membawa hasil negatif. Kemudian melakukan karantina selama 7 hari. Dan sebenarnya prosedur ini diikuti oleh semburuh penumpang pada saat itu. Dan kita memang mendapatkan ada 15 penumpang yang positif, termasuk rombongan satu keluarga besar. Kalau rombongan keluarga besar itu, kita dapatkan ada delapan kasus yang positif. Kalau delapan orang ini, tentunya kita tahu ada dua penerbangan yang kita deteksi. Tapi karena proses kontak tracing, kita dapatkan bahwa keluarga ini adalah saling berhubungan artinya. Karena proses kontak tracing yang kita lakukan dari hasil yang positif ini. Jadi, kita memetakan siapa saja yang merupakan keluarga dan merupakan kontak arat. Jadi, kalau delapan orang ini ada enam perempuan, yaitu inisiannya ada V, GC, RAS, kemudian S, kemudian ada AH, kemudian KTS. Sementara dua laki-laki itu adalah MC dan AHH. Kita justru bahwa dengan kita melakukan tes kembali, kita lebih memastikan bahwa pada saat memasuki Indonesia, mereka betul-betul tidak berpotensi menularkan kepada orang lain. Ini adalah prosedur standar. dan sangat memungkinkan juga kalau terjadi perbedaan hasil, dikarenakan kita tahu bahwa ada masa inkubasi dari virus, di mana mungkin pada saat pemeriksaan di Turki itu belum terdeteksi. Tetapi, pada saat sampai ke Indonesia, itu kemudian jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya sudah dalam jumlah yang cukup, sehingga alat diagnostik kita, yaitu PCR, itu bisa mendeteksi adanya virus tersebut. Karena kan alat laboratorium itu mendeteksi berdasarkan level tertentu dari jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, kalau jumlah tersebut belum mencapai angka yang bisa terdeteksi, maka hasilnya masih akan negatif. Tapi, seiring dengan waktu, masa inkubasi, kita tahu bahwa virus harus bertambah, maka akan lebih bisa terdeteksi. Terima kasih.